Panitia pelaksana konferensi besar masyarakat adat Papua KBMA P4 yang dipusatkan di Kaimana saat ini terus berbenah diri. Mereka mempercantik wajah pusat kegiatan yang dilaksanakan di gedung olahraga Gor Kaimana. Inilah sebagian dari sisi lokasi kegiatan KBMA P4 yang direncanakan akan dipusatkan di gedung olahraga Kaimana. Seperti di jalan masuk ke gedung olahraga, Panitia sudah membangun gapura bernuansakan adat. Terlihat tiga tifa panjang bergiri kokoh di gerbang masuk jalan tersebut. Selain menampilkan tiga tifa, di atas tifa panjang itu akan ditempatkan perahu kajang yang saat ini sedang dipersiapkan oleh masyarakat adat. Dalam lokasi lapangan parkiran Stadion Triton, Panitia pelaksana juga telah membangun stand pameran yang akan diikuti oleh seluruh peserta masyarakat adat Papua termasuk juga delapan suku besar Kaimana dan suku-suku Nusantara. Di bagian pesisir pantai sudah dibangun Sirosa Rumah Adat Mayrasi yang sedianya akan digelar upacara adat pada saat kegiatan berlangsung. Di samping rumah adat akan ditempatkan juga perahu kajang simbol dari alat transportasi masyarakat adat Kaimana yang hingga saat ini masih tetap dipertahankan dan dilestarikan. Perahu kajang dari suku Mayrasi ini tidak menggunakan bahan pabrik tetapi seluruh buatan tangan masyarakat adat Kaimana. Diharapkan dengan sejumlah sarana ini bisa memberikan gambaran tentang potensi budaya masyarakat adat Kaimana dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata di daerah ini. Sedangkan pusat kegiatan KBM AP4 yang dilaksanakan di gedung olahraga Kaimana Panitia pun telah menyiapkan sejumlah perangkat alat bantu termasuk sound system yang akan dipergunakan pada saat pelaksanaan kegiatan. Konferensi Besor Masyarakat Adat Papua dan Papua Barat keempat yang dipusatkan di Kaimana diharapkan dapat memberikan harapan baru pelestarian budaya dan adat masyarakat asli Kaimana dalam mendukung pengembangan pariwisata di daerah ini ke depan. Dari Kaimana, Papua Barat, tim Liputan Kabar Triton menggabarkan.